Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Icans Di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerit story horor ya teman-teman Cerit story horor kali itu berjudul tentang Aku dijauhi teman sekelasku Oh my lord Dan kita gak sepanjang ngomong, kita langsung mulai aja ke cerit story horornya Oke, apakah cerit story kalian itu dapat membuat kita merinding atau melegari? I don't know, kita langsung mulai aja In 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, disini kita ngecat ke si Alec ya katanya Alec, Alec, oke kita ngecat pada pukul 5 sore teman-teman Apa kata si Alec? Gini, tadi di sekolah, aku denger kelompok kamu kurang satu ya Oke teman-teman, katanya kelompok Alec itu kurang satu ya Emang kenapa? Aku boleh gak masuk ke kelompok kamu? Soalnya aku belum dapet kelompok kata kita teman-teman Maaf Daniel Oke Nama kita Daniel ternyata teman-teman Kita udah penuh kata Alec Bukannya kurang satu kan? Kata si Daniel teman-teman Udah ada si Yuna katanya Loh, baru aja masuk ke kelompok aku Sorry ya kata Alec Jangan bohong, Alec Oke Sebenernya ada apa sih? Kenapa kalian tiba-tiba ngejauhin aku Bukan kalian aja Bahkan semua teman kelas Ngejauhin aku Aku punya salah kah? Kata si Daniel teman-teman Kalau aku punya salah Tolong bilang katanya Oh ternyata si Daniel ini lagi dijauhin sama teman kelasnya teman-teman Emang gak apa-apa nih bilang? Takutnya kesinggung kata si Alec Enggak, aku gak akan kesinggung Bilang aja katanya Oke, kira-kira kenapa nih? Kenapa si Daniel malah dijauhin sama teman-teman Kamu suka mandiga? Hah? Ya sukalah Oke Ya sebenernya Badan kamu itu bau katanya Langsung to the point ya Katanya badan si Daniel ini bau Makanya gak ada yang berani deketin kamu Bau? Bau apa? Aku gak ngerasa badan aku bau kok Kata si Daniel teman-teman Gak tau kata Alec Oke Tapi yang kita cium Badan kamu bau Bau busuk itu Kayak bau bangkai Hah? Ada-ada kamu kata si Daniel teman-teman Kalau badan aku bau busuk Mungkin aku juga nyium Tapi aku gak nyium bau busuk Dari tubuh aku Oke teman-teman Iya sih Kalau misalkan emang beneran bau busuk ya Badannya si Daniel Pasti si Daniel juga Nyium dong bau itu Secara dia yang punya tubuhnya gitu kan Yaudah kalau gak percaya Yang penting Apa tadi? Merasa tidak yakin dengan jawaban Alec Daniel pun bertanya ke temannya yang lain Yaitu si Jimmy Oke teman-teman Sekarang Si Daniel ini gak yakin dengan jawaban si Alec Makanya dia ngechat ke si Jimmy ya Jim Jimmy Jim Please bales Jim Waduh Penting nih Oke Diret doang teman-teman Kita lihat nih Apaan si Daniel kata Jimmy Aku mau Tanya Emang badan aku Kalau di kelas Kecium bau busuk ya Oke Kita lihat Bagaimana jawaban si Jimmy teman-teman Oh ternyata kamu udah tau ya Hah? Jadi bener Kamu gak Bohongkan Oh my God Ternyata bener teman-teman Yang dicium sama teman-temannya itu Badannya si Daniel ini bau busuk teman-teman Kamu ngerasa gak sih teman kelas pada jauhin kamu? Iya aku ngerasa kata si Daniel Oke Yaitu Alasannya karena badan kamu bau busuk yang menyengat Kayak bau bangkai gitu Aduh teman-teman Jadi ini beneran Tapi Kenapa? Kenapa aku gak nyium bau busuk itu? Hmm kata Jimmy Oke teman-teman Aku ada satu foto katanya Waduh foto apaan nih? Waktu jam istirahat Oke Aku foto kamu yang lagi duduk sendirian Oh itu si Daniel tuh Oh my love Kayak ada sesuatu di belakangnya si Daniel teman-teman Hah? Itu apaan di belakang aku? Jimmy Itu apa di belakang aku? Kata si Daniel teman-teman Oh my love Kira-kira apa tuh? Sosok apa yang ada di belakangnya si Daniel teman-teman? Aku juga gak tau Daniel Kata si Jimmy Tapi kayaknya makhluk itu yang bikin badan kamu bau busuk Mending kamu tanya orang tua kamu Tanya apa? Kata si Daniel Oke Malahan disuruh tanya orang tuanya Kenapa nih? Ya tanya aja Kamu bilang ke orang tua kamu Kata si Jimmy teman-teman Oke Disuruh tanya ke orang tuanya Kalau misalkan ada makhluk yang nempelin kamu Takutnya ini mah Takutnya apa? Udah tanya aja Kata Jimmy Daniel pun langsung menghubungi ibunya Karena ibunya sedang tidak ada di rumah Oh Jadi ibunya lagi gak ada di rumah teman-teman Jadi si Daniel ini ngechat ke ibunya Ibu Bu Kata si Daniel Ada apa Daniel? Ibu dimana? Kenapa gak pulang? Katanya Oke Ibu lagi sibuk Kada apa sih? Kata ibunya Kapan pulang? Oh Nanti malem Kenapa emang? Oke teman-teman Hmm Lama Gini ibu Baru-baru ini Aku itu Dijauhin teman kelas Oke Teman sekelas Aku jadi selalu sendiri di kelas katanya Hmm Kenapa? Katanya sih Aku bau busuk Badan aku Bau busuk Bau mayat yang udah Membusuk Ibu tau gak? Kira-kira kenapa? Oke teman-teman Apakah ibunya tau sesuatu Tentang hal aneh yang dialami oleh si Daniel? Oh udah waktunya ya Kata si ibunya Udah waktunya Maksudnya apa bu? Oke teman-teman Katanya udah waktunya Apa maksudnya? Kamu gak usah panik Gak usah panik gimana sih bu? Bahkan teman aku ada yang gak sengaja Foto aku Ada sosok aneh Yang ngikutin di Belakang aku Oke teman-teman Itu foto yang dikasih sama si Jimmy Barusan ya Iya-iya Maaf ya Daniel Kamu harus jadi tumbal Tumbal? Iya kata ibunya Ibu pesugihan Hah? Kenapa? Kenapa ibu? Pesugihan Oh my love Oh my love teman-teman Ibunya Jadiin anaknya sendiri Sebagai tumbal Oke Kamu pikir Ibu duit dari mana Nyokolakin kamu Dari mana ibu dapet uang Buat makan Ayah kamu udah meninggal Oh jadi udah gak punya Ayah ya si Daniel ini Teman-teman Ibu harus nyari hidup Apa? Ibu harus nyari hidup Buat biaya hidup Waduh Gimana tuh? Jadi ibu harus melakukan itu Oke teman-teman Bu Ibu gila Hah? Kata si Daniel Buat apa Kalau ujung-ujungnya Aku dijadikan tumbal Oh my love teman-teman Gimana tuh perasaan Daniel setelah tahu Dirinya itu dijadikan tumbal Oleh ibunya sendiri Hah? Yang sopan ya Kalau ngomong sama ibu Kamu tuh beban Kamu beban Kata ibu Waduh Oh my love teman-teman Tiap hari makan jajan Meluarin uang tiap hari Nyusahin ibu Katanya Lebih baik ibu Gak punya anak sekalian Waduh Kok gini sih ibunya Kok ibu gitu sih Kata si Daniel teman-teman Udah diem Katanya Oke Menurut aja sama ibu Oh my love teman-teman Nanti malam jiwa Kamu bakal dijemput Katanya Waduh Setelah kejadian itu Ibunya Daniel Langsung mengalami Sakit kulit Yang amat parah Dan sangat-sangat Menyiksa dirinya Oh my love teman-teman Langsung sakit ya ibunya Dan ternyata Penyebab ayah Daniel Meninggal Karena dijadikan tumbal Oleh ibunya Daniel Oh my love teman-teman Udah kan ya Wah emang parah banget sih Ibunya si Daniel ini teman-teman Dia ngorbanin semua Keluarganya Suaminya Dan anaknya Hanya karena uang teman-teman Entah apa yang ada di pikiran Ibunya si Daniel ya teman-teman Dia itu udah bikin Anaknya ini Kesusahan Dijauhin temen-temennya Gak punya temen Dan Akhirnya malah Dijadiin tumbal Gitu kan Yang untuk kepuasan Sendiri Oh my love And so itulah mungkin Untuk ceri-ceri horror kali ini Thank you for watching this video Mohon maaf Bila ada perbuatan Berkatanya yang tidak Enakkan sengaja Maupun tidak di Sengaja Saya Aiken And soon it's time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton